Intro Dengan pengawalan ketat, keempat tersangka penyeludupan sabu seberat 1,3 ton tiba di pengadilan Negeri Batam pada selasa 24 Juli 2018 menggunakan mobil tahanan dari Kejaksaan Negeri Batam. Kempat terdakwa masing-masing Chen Chung Nan, Chen Cintun, Huang Chin Nan, serta Sielaifu langsung digiring aparat keamanan bersenjata lengkap ke dalam ruang tahanan pengadilan Negeri Batam sebelum disedangkan. Suasana di pengadilan Negeri Batam tidak seperti biasanya. Tampak bulan petugas berjaga-jaga di sekitar ruang sidang utama Kusumaat Maja. Karena di ruangan itulah para terdakwa akan mengikuti proses persidangan dengan agenda mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Menurut Kasat Sabara Polresta Barelang, Kompol Ramsis Marpaung, Untuk pengamanan sidang ini sekitar 40 personil bersenjata lengkap diterjunkan untuk mengamankan jalannya persidangan. Ia menjelaskan sebanyak 40 personil keamanan terdiri dari satu peleton Satbrimopo Resta Barelang dan beberapa personil dari Kejaksaan Negeri Batam. Kami diperintahkan oleh pimpinan Bapak Kapol Resta Barelang untuk pengawalan dan pengamanan yang mana kasus Narkotas Sabar Sabur yang 1,6 tour. Jadi kami diperintahkan untuk pengamanan di sini satu peleton, sekitar 30 personil. Ramsis menambahkan pengerahan aparat keamanan ini guna menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Mengingat hari ini agenda sidang tersebut adalah pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sampai jumpa di video selanjutnya.